Arak-arakan kontingen Indonesia yang berlangsung pada Jum'at 19 Mei 2023 kemarin mendapat banyak sorotan. Pasalnya terdapat perbedaan mencolok antara kendaraan yang digunakan Timnas U22 Indonesia dengan pemenang medali dari cabang olahraga lainnya. Sebab Timnas U22 Indonesia memakai bis double decker saat pawai digelar, sedangkan cabang lainnya hanya difasilitasi kendaraan karnaval yang berukuran lebih kecil. Tak pelak, perbedaan ini pun mengundang kekecewaan, salah satunya dari atlet renang Igede Siman Sudartawa. Ia merasa telah diperlakukan tidak adil dan merasa tak dihargai atas perlakuan yang berbeda dari atlet lainnya dibandingkan dengan para pemain Timnas U22 Indonesia. Situasi ini membuat cabang sepak bola dianggap spesial dibandingkan dengan cabang lainnya, yang juga menyumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games Kamboja 2023. Menanggapi huru hara yang tengah terjadi, anggota EXCO PSSI Arya Sinulingga pun angkat bicara. Arya menyatakan bahwa kegiatan pawai kemenangan perai prestasi SEA Games 2023 berawal dari inisiatif PSSI yang akhirnya berkolaborasi dengan Kemenpora. Lebih lanjut Arya menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan segala pilihan kepada cabor-cabor lain soal keinginan untuk merayakan bersama pencapaian di SEA Games 2023 Kamboja. Di sisi lain, Kemenpora Dito Arya Tejo telah meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman saat acara prosesi arak-arakan Timnas U22 Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!